Salam omrek dan salam satu asfal Kembali lagi ke Sejewox channel Dan jangan lupa kunjungi www.sejewox Untuk setiap video yang gue bikin Biasanya di bagian deskripsi Gue disipin artikel yang menuju ke blog ya Jadi kalau penjelasan gue kurang jelas Langsung buka bagian deskripsi Tapi sebelumnya Subscribe dulu ya bro Ya hitung-hitung lo bantuin channel gue Supaya channel ini berkembang Berkembang pihak maksudnya Oke langsung aja check it out Untuk kali ini kita akan mereview Dua motor sekarigus Mulai dari Supra X125 Yang injeksi ya terutama ya Dan Revo Fit Ini juga injeksi juga Selain itu Revo juga ada dua Yaitu Revo Fit dan Revo X Perbedaannya terletak dari Pelegnya ya Kalau yang Revo Fit Itu pelegnya biasa Sementara Revo X Itu modelnya Racing ya Perbedaannya disitu sih Untuk harganya juga beda banget Untuk Revo Fit yang ini tampilannya nih Itu sekitar 14.400.000 Sementara Revo X itu 16.100.000 Sedangkan untuk Supra X125 Harganya sekitar 17.450.000 Ini untuk Jabodetabek Dan ini kita lihat ya Karena kemarin kita mereview Produk Honda yang Metek semuanya Jadi kita geser dikit ke bebek ya Karena motor bebek ini yang tersisa Cuman tinggal dua model ini Dan lainnya udah diskontinue ya Ya ini dari Supra X125 Untuk mesin sendiri Untuk yang Revo itu Mirip-mirip sama yang ini ya Yang karbu Perbedaannya cuman dari Sistem pengambutan bahan bakar Dan elektriknya Sementara untuk Supra X125 ini Sama dengan Supra X Helm In Maksudnya disitu Apa Persamanya disitu Dan untuk cover bodynya Jelas beda Nah ini kita lihat semuanya Dan kebetulan untuk Supra X125 ini Remnya cakram depan-belakang Pelaknya udah racing Lampu depannya ini sayangnya Masih biasa ya Pokoklah biasa Tapi bisa diganti lah Dijadikan led gitu Sementara untuk Revo juga Udah sama ini lebih Down lagi dari Supra X125 nya Dia lampunya satu Terus Remnya juga Pake satu piston ya Ini biasa dari Nisin Untuk piringan cakram sendiri Modelnya biasa Bulat ya Konvensional Nggak kayak yang CPR atau CP Dia udah wave ya Bergelombang gitu Dan untuk ukuran ban Standarnya biasa Motor bebek ya Itu sekitar 70x90 Ring 17 Ini bannya ban biasa Bukan tubeless ya Untuk yang belakangnya juga Ban biasa Tapi sebelumnya Lepada subscribe terlebih dahulu ya bro Ya hitung-hitung dulu Bantuin channel ini Supaya bisa bertahan Dan berkembang Ya walaupun masih Banyak Plepotan di mana-mana Dan untuk Pengukur kesempatannya Pake Kabel speedometer Biasa Konvensional ya Ada Gearbox nya Di bagian depan Nah ini Tampilan mesinnya Ini Biasanya Kelukanya Untuk motor Jenis ini Revo Itu dari Suara ketengnya Yang berisik ya Itu sih Dikanti Roll ketengnya Doang Bisa sih Ya untuk Meminimalis Budget Tapi kalau mau Benar semuanya Udah ganti aja Ketengnya sekalian Karena itu kan Satu set Harganya sekitar Sama Ongkos Pengarapasanya 150an Dan untuk Gear set belakang Pake KWW ya Karena ini ada Dua model Dari KWW dan KWB Kalau yang Perbedanya itu Dari ini apa Panjang rantai nya Doang Dan ukuran Mata gear nya Kalau plug and play nya Bisa Cuman rantai nya Yang gak ini Gak Kadang ada yang Terlalu panjang Ada yang kurang panjang Jadi harus Benar-benar Cari Part nya Kalau gak Mau kerja Dua kali Dan untuk Ram belakang nya Masih biasa Lampu-lampu Gak ada yang LED Ram belakang nya Masih teromol Dan untuk Motor ini Ya irit banget Ini buat Tipe-tipe Pekerja ya Maksudnya Buat Orang-orang yang Suka Ini apa Minimalis Ya pakenya Kayak gini Simple Mudah perawatan Ya pakenya Revo Dan untuk Sistem Perpindahan gigi nya Lampu sendiri ini udah Empat percepatan Rotary ya Jadi motor Kalau udah gigi 4 Masuk lagi Gitu Bukan netral Dan ini tampilan Dari Speedometernya Dan masih Analog Belum digital Sama seperti Motor-motor Yang gue Review sebelumnya Untuk lampu sendiri Ini sebetulnya Udah Aho Jadi Automatic Hydric On Jadi ketika Motor hidup Lampu depan Otomatis Udah Nyala Kalau Mau Berhemat Lampu Ya bisa Pasangin Saklar Untuk Buka cok Di belakang Biasa Ada kuncinya Dan Kalau supra Gak ada Jadi Bukanya Dari depan Karena Jujur Konsumen Sekarang Lebih cenderung Ke motor-motor Matic Motor-motor Matic udah Kayak Kacang goreng Benar Udah banyak banget Di jalanan Pasti yang ketemu Matic semuanya Biasanya Di situ Dari 10 motor Motor-motor Matic hampir Delapannya Nah ini Kita ke Supra X125 Yang FI Basic mesin Sama Supra X Helm-in Mesinnya Sama Kalau dibandingin Dengan Supra Carbo Yang keluaran 2008 Itu Beda Yang KPH Itu kan Basicnya Mirip Garisma Cuman Untuk Bistonya Agak Beda Tipis Kalau ini Ada Coak Nya Dikit Jadi Kalau Plug and Play Nya Gak Bisa Cuman Dibubur Dikit Supaya Gak Namprak Antara Klep Untuk Ukuran Band Sendiri 70x90 Dia Pakai Band Biasa Dan Pedak Racing Dan Untuk Mengukur Kecepatan Motor Itu Pakai Kabel Speedometer Gearbox Bagian Bagian Depan Lampu Sen Sendiri Lampu Senja Semuanya Masih Biasa Belum LED Nah Ini Yang Sering Dikaluhin Dari Pengguna Supra X125 Itu Mesinnya Berisik Itu Berasal Dari Keteng Dan Sayang Ini Penjualan Keteng Maksudnya Secara Terpisah Gak Seperti Revo Itu Kalau Beli Satu Sudah Dapat Kalau Ini Roll Nya Misah Jadi Yang Bikin Cengkel Disitu Ya Ini Masukkan Aja Dan Serinya Itu Di Bawah Itu Ada Sulingannya Yang Tensioner Itu Di Bawah Kalau Yang Model Kayak Karisma Dulu Kan Tensioner Di Ada 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 Persamaan Dengan Kedua Motor Tersebut Nah Ini Untuk Ban Belakangnya Dan Gear Set Pakai Kayak Set Ukuran Ban Belakang Itu 90 Sorry 80 Per 90 Ring 17 Ini Untuk Bagian Bagasinya Bagian Dalam Itu Disediakan Ini Buat Charger HP Jadi Kalau Yang Kebetulan Motor Yang Buat Ngojek Atau Sering Berjalanan Jauh Bisa Nge-charge Disitu Tapi Hati-hati Ya Bro Karena Itu Berdekatan Dengan Bensin Ya Atau Bahan Bakar Disitu Ada Tengki Bahan Bakar Jadi Kalau Bisa HP Taruh Di Tas Dan Pake Charger Yang Panjang Jangan Ditaruh Di Dalam Bagasi Karena Lumayan Extreme Nah Untuk Buka Joknya Disini Ada Tulisan Sheet Untuk Kuncinya Didorong Kedalam Kalau Mau Buka Jadi Nggak Kayak Revo Kalau Revo Kayak Model Lama Biasa Ada Kuncinya Disamping Kalau Ini Enggak Dari Depan Semuanya Nah Untuk Harga Sendiri Tadi Sudah Ngomongin Harganya Sekitar 17 450 Yang Untuk Supra X 125 Injeksi Dan Kebetulan Generasi Supra Ini Banyak Apa ya Komunitasnya Karena Bandelnya Motor Supra Kalau motor Sudah Melegenda Banyak Dari Jaman Gue Sekolah SD Sampai SMP SMA Dan Kerja Masih Ada Supra Dimana Supra Intinya Dan Untuk Rem Belakang Sudah Cakram Speedometer Juga Masih Analog Kayak Revo Gue ingetan Lagi Sebelumnya Jangan Lupa Subscribe Supaya Channel Ini Bisa Bergembang Oke Sekian Dulu Dari Gue Bro Jangan Lupa Keep Berhitung Arogan Warahmat Warah Berjalan Lagi Dan Salam Salam Satu Asfal Outro Jan Dust sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax